Kita ke Amerika Serikat, saudara. Baru-baru ini kelompok muhibah angklung melakukan pertunjukan angklung disertai tarian daerah di beberapa kota di Amerika Serikat. Di antaranya di pusat hiburan dan tujuan wisata Times Square di Manhattan to New York serta di area museum Smithsonian di Washington DC. Berikut laporan tim Voice of America dalam Susah Nggak Ya? Bisa menyaksikan pertunjukan angklung di berbagai kota di Amerika seperti di kota New York dan Washington DC Susah Nggak Ya? Belum lama ini warga kota New York dan Washington DC dihibur pertunjukan angklung dari kelompok anak-anak muda yang mencintai dan bermain angklung dari Indonesia bernama muhibah angklung. Dua kota ini hanyalah bagian dari kunjungan muhibah angklung ke Amerika. Tujuan utama mereka adalah dua festival besar Magic Valley Folk Festival di Idaho dan World Folk Fest di Utah. Itu festival yang cukup ternama jadi slicing-nya juga cukup ketat jadi kami kata direktur internasionalnya itu tahun ini dari 84 tim yang mendaftar hanya 10 yang diterima dan salah satunya adalah tim muhibah angklung. Di Washington DC, muhibah angklung juga tampil sebagai bagian dari program After Hours at Smithsonian's National Museum of Asian Arts. Pertunjukan angklung di Amerika yang menghadirkan lebih dari 35 orang penampil ini juga diperkaya dengan tarian daerah yang berhasil memikat perhatian warga sekitar. It was a very great experience to watch all the performances and the costumes and everything. It was just, it was all wonderful. I think it's lovely. I would love to visit your country someday. and I just thought it was just a wonderful experience to see a little part of your country and made me want to want to visit someday. Thank you. Kita main di Times Square itu kayak mimpi aja gitu. Kayaknya ini kita main di salah satu pusat dunia gitu ya dan kita bisa perform di sini itu bangganya sudah tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata mungkin gitu sih. Dari Kota New York dan Washington DC, Irfan Isan beserta tim VOA.